Gunung Marapi, Sumatera Barat pada Senin sore mengalami erupsi mengeluarkan abu vulkanik yang berwarna hitam pekat. Menurut warga di kaki gunung, letusan tersebut juga diringi suara gemuruh. Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Marapi, Ugan Boison Sai, mengatakan bahwa letusan terjadi pada Senin tukul 15 lewat 16 waktu Indonesia Barat dengan durasi 1 menit 28 detik dan tercatat telah terjadi 2 kali hebusan, 2 tektonik lokal. Gunung Marapi saat ini masih berstatus level 3 siaga dengan rekomendasi larangan aktivitas di radius 4,5 km. Warga yang bermukim di sekitar lembah sungai yang berhulu dari sungai masuk kami dari Gunung Marapi agar mewaspadai terjadi longsor dan lahar dingin. Selain itu warga juga diimbau untuk menggunakan masker pada saat terjadi hujan abu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!